...problemnya, dan kita melihat juga beberapa blunder dibuat oleh Egy Meldiansa, ini salah satunya. Ya, sepertinya kita melihat ini bukan Egy yang asli Bu, sepertinya Egy sudah hilang sekali dalam top performenya dan kita melihat ini adalah penalti yang terjadi dan untung saja tidak mampu mengeksekusinya menjadi sebuah gol. Beruntung kita melihat Sukapon Fink Cekam gagal membuat gol untuk Laos meskipun dari titik penalti. Dan ada satu peluang juga dari Sopasai sana, di menit-menit awal, bermula juga dari blunder dari Egy Meldiansa. Saya mencatat ada dua blunder yang tidak perlu, yang bisa fatal akibatnya. Dan saya juga melihat sebelum terjadinya gol yang dicetak oleh Ramdhani Lestaluhu, Laos saat menguasai bola di area pertahanan Indonesia, lebih efektif ketimbang Indonesia Bu. Ya, betul, dan ini kita melihat proses gol, ini satu-satunya tusukan, satu-satunya shoot on goal yang didapat di bawah pertama. Andi kerjasama dengan Roni, pemain yang baru masuk, kemudian umpan tarik dan diselesaikan dengan bagus oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, dan kita juga melihat ini adalah bola daerah yang diberikan di belakang garis pertahanan dan memang ini harusnya lebih banyak dilakukan. Karena memang Indonesia lebih seperti ini adalah tentunya bagi, ya sebelum itu kita saksikan ini adalah proses terkaitannya gol yang sangat indah sekali dari seorang Andi Firmansyah. Ya, kita melihat Ferinando memberikan umpan kepada Andi, dia melihat Andi posisinya sangat bebas, tanpa terkawal dan satu tendangan keras dari Andi. Ya, tentunya keputusan yang tepat untuk melakukan tendangan karena memang tanpa penjagaan yang cukup ketat bagi seorang Andi Firmansyah. Kita melihat sangat jauh sekali penjagaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Laos terhadap seorang Andi Firmansyah. Dan kita melihat juga ini adalah peluang yang dimiliki oleh Fandi Ekoutomo, sayang sekali. Iya, Fandi Ekoutomo ada dua kesempatan, dua peluang. Kita melihat satu membentur tiang dan tadi peluang kedua keluar bolanya. Ini gol dari Alvin. Alvin Tua Salamoni sangat baik sekali penetrasinya dan sangat percaya diri sekali dalam menggocek si kulit bundar di dalam kotak penalti dan memberikan syuting atau kalau kata Bung Ahai, cocoran Bung. Dan performa dari Alvin positif sekali sepanjang pertandingan dia.